Intro Bagi sebagian besar orang, kematian adalah hal yang paling menakutkan, tapi tidak berlaku bagi masyarakat suku Toraja Sulawesi Selatan. Secara turun-temurun, masyarakat suku Toraja menjadikan kematian sebagai hal yang sering mereka perbincangkan sehari-hari. Mereka meyakini kematian adalah tonggak pencapaian abadi yang paling agung. Sehingga suku Toraja memiliki banyak sekali tradisi mengabadikan jenajah dengan berbagai cara, seperti mumifikasi di Mesir. Meski terdengar menyeramkan, ragam tradisi ini justru menjadi menu wisata nusantara yang tidak boleh kamu lewatkan. Sebagai panduannya, Scrooge News mempunyai 5 rekomendasi tradisi unik pemakaman di suku Toraja Sulawesi Selatan. Berikut selengkapnya. Tau-Tau Kalau ke Toraja terus lihat seperti ada boneka kayu yang lucu bersandar di tebing, itu bukan boneka mainan. Itu dinamakan Tau-Tau. Deretan karya seni ini merupakan patung yang menyerupai orang meninggal yang dimakamkan di tebing tersebut. Tujuannya agar roh seseorang yang meninggal akan abadi tersimpan di sana. Festival Ma Nenek Pernah membayangkan melihat mayat berjalan? Tenang, karena kamu bisa mewujudkan mimpi kamu saat datang ke Festival Ma Nenek. Dalam ritual ini, jasad orang yang sudah meninggal dikeluarkan dari tempatnya, kemudian dipakaikan baju baru oleh keluarga atau anak cucunya. Setelah didandani, mayat-mayat tersebut akan berjalan untuk pulang kembali ke tanah kelahirannya. Ritual ini dipercaya akan menjaga mereka, keluarga yang ditinggalkan, dari marah bahaya serta gangguan jahat baik dari luar maupun dari dalam. Bori Kalimbuang Punya mimpi main ke Stonehoge di Inggris? Gak usah jauh-jauh, karena tanah Tau Raja punya Bori Kalimbuang yang gak kalah uniknya. Bisa kamu temukan di Jalan Boros Barana, Pangli. Objek wisata yang jadi warisan Yunisco ini menawarkan 102 menhir Megalithicum unik. Deretan batu purba ini merupakan medium masyarakat Tau Raja untuk menyembah nenek moyang. Nah, yang bikin unik, Bori Kalimbuang menjadi tempat ritual rantai Kalimbuang digelar. Penguburan khas adat Rambu Solo yang melibatkan penyembelihan daging kurban. Kambira Kematian adalah suatu yang sakral bagi suku Tau Raja, termasuk bagi bayi yang baru saja dilahirkan. Masyarakat Tau Raja percaya bahwa apabila bayi yang meninggal saat umurnya di bawah 6 bulan harus dikembalikan seperti layaknya kerahim ibu. Pohon Tara yang kaya getah berperan sebagai pengganti air susu ibu menjadi tempat persemayaman bayi yang sempurna bagi kepercayaan masyarakat Tau Raja. Prosesi ini yang dinamakan sebagai Kambira. Londa Dari semua spot wisata pemakaman di Tau Raja, Londa mungkin yang paling terspesial. Terletak di desa Sundan Uai, Londa merupakan gua yang berfungsi sebagai tempat makam. Lantaran letaknya di bukit, kamu bisa melihat banyak peti mati hingga tulang-belulang jenajah yang sudah berumur ratusan tahun secara jelas. Di sela-selanya, terdapat patung Tau-Tau yang menjadi refleksi masing-masing jenajah yang disemayamkan di sana. Menariknya, peletakan peti mati atau erong di sini disusun berdasarkan kedudukan di masyarakat. Semakin tinggi letaknya, semakin tinggi pula posisi orang tersebut di kehidupan. Terima kasih telah menonton!